Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Ada yang namanya Omes. Siapa? Angkat tangan Omes. Siap, Omes. Tujuk. Tujuk. Omes, ini. Iya. Omelette. Ini Omes. Yang paling cantik di sini, Caitlyn. Caitlyn. Gampang dia, Mas. Masa cewek satu-satunya. Terus? Oh, my. Danang, danang, danang. Danang, danang. Danang, danang, danang. Diatu danangnya bener. Tahu sudah nangis. Lagi, datu nangis. Saya, saya, saya. Porto, Porto, Porto. Porto, Porto, Porto. Udah, dua kali aja. Sampai datang di Tunasio Premiere. Yes, yes, yes. Danang, minggu ini adalah minggu yang sangat spesial. Karena? Karena salah satu dari kita, ada yang baru saja berulang tahun. Yeay. Epe. Bukan. Yang mulai tahun adalah teman kita. Omes. Hari ini, hari dan kartuku, bertambah satu tahun, usiamu, bahagia kekamu. Soka Tuhan, melindungi kamu, serta terjumpai semua angan dan cinta. Kita cintamu, mudah-mudahan, diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Bisa enggak ada abak-abaknya? Ntar, ntar kayak episode kemarin gue ratanya. Gila kali ya. Ayo, di... Tiup, Omes, Kathleen. Loh, bukan dong. Ayo, Tiup. Make a wish dulu. Make a wish. Make a wish. Wish. Waduh. 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 Ngapain sih, manggil, manggil, manggil. Iya, manggil rejeki. Iya, manggil rejeki. Jangan dicolek, dong. Gue ngasih olek, gue ngambil ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang terbaik. Amin, amin. Terima kasih, teman-teman. Iya, manggil rejeki. Dan ini, untuk Sukabumi yang lebih membumi, dengan penuh asa, kita pasti bisa. Ini calon 2024, Omes mencalonkan jadi calon Bupati Sukabumi, guys. Ini juga, buat perubahan untuk Sukabumi. Oh, nomor satu. Yang belakang nih, untuk Sukabumi yang lebih maju. Oke, ini nomor satu, ada di sini juga. Pantai mana? Ngap. Ngap. Artinya apa? Ini dartonnya. Nggak, nggak apa-apa juga. Yang enggak, ya. Memang kakak. Ada cara-rencara buat memajukan Sukabumi apa kira-kira, Pak? Iya. Nggak gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya, kagak, Toh. Toh, udah, Toh. Ini gara-gara darton, tiap ngomong begini ya, besokannya tuh pasti ada partai. Kalau wartawan, ada partai yang hubungin. Mas Omes bener jadi mau. Mas Omes bener jadi mau. Iya kan, nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa. Masalahnya, kalau... Niatnya kan baik. Iya. Kalau ke gua mental, besokannya tuh ada yang datang ke rumah gua, ketemu nyokap gua. Saya dari ini, gimana, ibu, Omes, kira-kira mau nggak kita sandingkan, bla-bla-bla-bla. Kadang lu emang gosip, lu. Tapi mau. Tapi nih, berita bahagianya, nih buat semua all crew My On Music dan teman-teman dari UPN. Semuanya di Traktir Omes, syari-syari. Yeay. Iya lah, pengelang tahun masukkan Traktir ya. Iya. Iya kan dia. Makan malam. Makan malam di Traktir Omes. Yeay. Nah, tenang, tenang, tenang. Makanya di... 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 Nasi kotak nggak apa-apa. Nah, itu emang udah konsumsi mereka. Udah, udah siapin. Nah, nggak apa-apa, beneran nanti gua Traktir semuanya. Wuih. Wuih. Heay. 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 Noy, Noy. Noy, pulang tuh. Pulang. Hahaha. Banyak kata. Banyak, banyak. Banyak. 200, 200, ada 100 orang nggak? Noy, pulang. Hah? Berapa? 60. 60. 40. Amakru 40. Cepet. 100-an. Ada 10 juta tuh. Noy. Lebih. Noy, kabur, Noy. Dobet bawah. Dobet bawah. Yaudah. Tidak. Gua Traktir sekarang, gua pesenin. Lu pada mau makan apa? Yeay. Hehehe. Wah. Bener. Enggak, kalau pesennya 100 pack, lu kebayang nggak dateng kekapan? Weh. Iya. Keburu pada... Donatnya. Donat aja, donat, donat. Oh, iya, iya. Donatnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Bener, kebagian semuanya. Iya, iya, iya. Pisa, donat, pisang goreng. Pisang goreng, pisang goreng. Pisa. Noy, Noy. Chan, Chan. Wah. Orang gue ini udah pada balik semua. Ales, Chan. Masih, Chan nggak ada, beneran. Chan. Noy. Chan. Nah, tuh. Yang kerja bareng saya, teman-teman saya tuh orang Thailand. Noy. Chan. Tapi Noy. Chan dulu, Noy. Noy. Chan. Semua tuh ketaketudak. Noy. Pada-ada lagi ya. Ya, nanti tau mencari ya. Oke, oke. Tapi. Donat buat semuanya. Buat kita juga. Buat kita juga. Iya dong. Spesial buat traktif. Subscribe. Buat KOMES nggak cuma sampai sini loh, Kak. Iya. Apa lagi? Kita masih punya surprise lain. Apa? KOMBOK. Apa tuh? Please welcome. KOMBOK. Bukan gitu. Bukan gitu. Bukan gitu. Bukan gitu. Bukan gitu. Ini cara dibaca ini. KOMBOK. Bukan gitu. Nih kasih lihat. Kasih lihat. Kasih lihat. Kasih lihat. Gak nyampe toh. Bisa, 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 bisa. Lihat nih. Biar semua orang tau nih. Dia dibaca gini nih. Nih ya. Serang buat omes. Serang buat nggak sampai disini aja. Kita masih punya sebenarnya nih. KOMBOK. 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 KOMBOK!! Kan bisa nih. Tunggu mullahnya nih. Campaign. Kopp. Komponya. Kombo. Kan bisa kayak kombo nih. Gitu gitu. Kan aktor. Aktor. Jadi jenis bakat tuh naskah tuh sesuai. Sesuai script. Tanda suruh gimana memb Gesundheitsnya gimana. Mbak?? Komponya tuhludes. Kami masih punya surprise lainnya nih. Kombo... programs. Lukas, gua support gitu. Gitu. itu obh obh kombo 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 kita panggil ini sekarang adalah fior dan vizem sosa kombo 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 eh duduk duduk disuam pak iya Vincent duduk aja udah duduk jangan mamelin ketinggian lu kaya bapak gua kaya bapak gua kaya bapak gua kaya bapak gua tingginya segini juga serius kalau lagi gendongan sama emak lu gendong Vincent tinggal berapa Vincent? 203 apakah aku 198 kaya kamar apartemen ya 203 hahaha enggak 203 ayah duduk e harus kan kalau ini tuh eh hehehehe Hehehehe jadi dari tadi dia masuk ini dia berdua bernyanya-tanya ini hostnya siapa aja namanya iya tapi aku udah apa? Coba coba saat ini ini contek kan ada tulisannya ajur Ngapain dicopot, ngapain dicopot? Yang ada namanya Oke, siapa yang mana? Ketama ada? Siapa? Kamu dulu Kalau kamu bilang katanya tau Kan kamu bilang tau katanya Siapa? Tunggu, ada yang namanya Omes, siapa? Angkat tangan Omes Siapa? Tunjuk Tunjuk Omes, ini Omelette Omelette Emang gue suka dari SMP Omelette Omelette Namanya itu ya Omelette kan sama mirip-mirip Makanan favoritnya apa? Makanan favorit Combro 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 Ini Omes Yang paling cantik disini Caitlyn Gampang dia mas Masa cewek satu-satunya Danang 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 Satu lagi Satu lagi Satu lagi Namur Tapi kamu asal gak? Tuh Ayo Satu lagi Parto 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 Piyar Mas Parto Yah, senior gua. Di sana gunung, di sini gunung. Cakep! Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Betul. Kayak OPJ. PR, Vincent, selamat datang di Tunasio Premiere. Selamat datang. Yang satunya suka main game. Brand ambassador e-sport. Onik, onik. Kamu atlet pelatih burung murai batu ya? Burung burung. Atau basket. Lu burung. Kamu canang. Kirain salah sebenernya. Vior dan Vincent. Vincent, pacaran sama Vior. Jadikan berapa lama kalian berdua? Ingat gak kamu? Kayaknya tiga bulan. Tiga bulan. Kamu kan e-sport. Basket. Dimana? Gimana? Temunya tuh pertama di sosmed. Di sosmed? Siapa yang duluan? Lu pasti Vincent. Jadi pertama. Jadi kayak nge-like foto IG. Siapa? Cuma kode aja. Tapi aku gak follow. Aku DM gak cuma nge-like postingan lama. Biar dia follow aku duluan. Postingannya yang di-like tuh yang dibawa-bawa. Oh. Gak. Lu tau Vincent sebelumnya? Maksudnya dia seorang atlet nasional. Gak gak. Tau dari explore IG. Serius? Oh iya. Atlet basket gitu kan. Wah berotot. Putih. Tinggi. Cina. Tipeku banget. Tipe aku banget. Eh. Ada lagi. Hahaha. Jadi pertamanya Fior dulu. Iya. Emang apa? Gara-gara lu ngeliat explore Fior? Iya. Ih cakep nih. Itu kayak. Kayak apa ya. Kayak sekelibat gitu. Ganteng juga ya. Coba like a fotonya gitu. Siapa tau dinotis gitu kan. Terus pas dinotis? Terus abis itu dia follow. Wah. Abis follow? Terus. Bapak detik kemudian aku fall back. Detik. Hmm. Iya langsung aku fall back. Terus. Karena emang tujuan aku dari awal itu kan. Terus. Terus. Abis itu di DM aku. Apa pertama DMnya masih ingat gak? Ingat. Apa? Butuh HTA gak? HTA. Kredit tanpa anggunan. Iya. Alhamdulillah pinternya. Iya. Soalnya mamiku orang pajak jadi tau. Karena maminya orang pajak ya? Iya. Iya. Mamiku pintar aku enggak. Hahaha. Siapa bilang kamu gak pintar? Enggak tapi pas Vincent. Apa? Vincent pertama kali nge DM kamu dia gini gak? Kak aku tuh lagi terjelat utang nih. Seratus ribu aja dulu Kak. Enggak. Enggak mau. DMnya gimana? DMnya kayak gini kaya. Dia bilang gini. Ini. Ini. Iya dia duluan. Dia duluan. Halo. Kamu ini streamer game yang sama pacar kamu itu ya? Oh gak. Langsung ngetes. Emang gitu. Emang gitu. Nanya. Kalau misalnya dia masih punya pacar kan. Mundur. Lancang kan. Kalau misalnya. Iya ngapain. Langsung mundur gitu. Terus. Lalu dia. Oh enggak udah mantan dulu. Iya aku gak mantan. WK-WK aku jawab gitu. Langsung dari situ langsung. Cess, cess, cess. Temen di rumah. Di rumah. Oh iya di rumah. Ditaro. Amat temen gue tuh disuruh. Yaudah chat aja sih gitu. Ya chat aja sih gitu. Kayak jangan kaku-kaku gitu katanya. Akhirnya chat. Anak basket juga temen lo? Anak basket. Ya namanya Dal. Eh Dalton ya? Katon. Oh Katon. Oh Katon. Kayaknya dia yang punya masalah dengan nama-nama ya? Iya. Kok suka luka namanya kalau orangnya inget mukanya. Ini siapa yang sebelahnya namanya? Nah. Kan pacarnya ya? Ya siapa tau. Oh iya bener. Percaraan. Eh? Bukan. Ini sebelahnya. Sebelahnya Caitlyn kirain. Ini kalau ini pacar aku inget dong. Siapa? Nama panjangnya siapa? Pinten, Rifaldi, Kosasi. Wih. Nomor jersinya berapa? Wih. Karena nomor bapaknya 15. Wah. Apanya juga. Nama panjangnya Fior. Fior Nenita Susanto. Siapa nama? Apa nama baptis aku? Gak tau. Ih kamu masa matanya. Aku aja belum matanya. Ya Allah. Ini ditonton orang banyak ini. Ditonton orang banyak. Kamu tau gak nama baptis aku? Ya yang ngajak pertama kali kita pun siapa? Gak, gak ngajak pertama kali kita mau siapa. Kamu. Waktu dia lagi di Alsut. Terus dia bilang mau gak ketemu gitu. Langsung dari dayam pertama. Dia habis dari Kamboja waktu itu. Selang berapa lama setelah dayam pertama akhirnya kalian ketemu? Sekitar gak sampai berapa sih? Dua minggu ya. Apa? Dua minggu. Jadi selama di Kamboja kayak sepuluh hari itu pulang. Besoknya. Lu ngechatnya tuh lagi di Kamboja tuh? Iya chatting-chatting. Jadi tuh gue pertama ngechat dia tuh sehari sebelum berangkat si game. Oh. Berarti yang bikin lu semangat selama bertanding misalnya. Orang kalah. Kalah soalnya di Kamboja tapi. Berarti pas awal tuh lu gak begitu semangat. Ditambahin. Gak, gak, gak. Gak lah. Pribadi-pribadi. Kalau profesional, profesionalnya. Iya. Ih kok aku gak bisa lo kayak gitu? Pasti. Aku kalau kerja kayak ada bumbu-bumbu cintanya gitu pasti ngaruh tau. Emang iya? Iya. Akhirnya abis dari Kamboja ketemu. Terus jadiannya langsung jadian atau gimana? Chatting dulu. Chatting-chatting. Sebenernya gak ada. Gak ada. Kata jadian? Gak ada jadian yaudah kayak pacaran aja sih. Ui. Cocok tapi lu berasa cocok Vincent? So far cocok. Ui. Vincent. Coba duduk gini deh. Duduk gini deh. Duduk Vincent. Duduk Vincent. Duduk Vincent. Skena, Skena, Skena. Duduk Vincent. Duduk Vincent. Duduk apa? Duduk Vincent. Duduk kamu? Duduk Vincent. Tutupin. Oh iya. Supaya ntar FVIP gue kayak Vincent. Kayak Vincent. Vincent desa katanya. Apa yang membuat satu sama lain semakin cinta? Cocok? Cocok gitu. Apa yang membuat satu sama lain semakin cinta? Cocok? Mobile Legends. Mobile Legends. Mobile Legends. Sering ML bareng berarti? Sering? Oh sering banget tiap malem. Sehari berapa kali? Tiap malem. ML2. Mobile Legends. Dua, tiga. Wah dua, tiga. Aduh. Kalau misalnya ini, aku kan gamer ya, jadi aku main game terus. Kadang dia ngajakin main game lagi, aku kayak aduh bosen gitu. Iya, iya, iya. Sama kayak dia kalau abis satian basket, terus aku ngomongin basket, dia pusing. Oh iya. Basket lagi, basket lagi. Gue pengen yang lain di luar basket. Iya, iya. Oh. Lah dia mau selimutan beneran. Yaudah biarin, 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 biarin. Ini tuh alas ini ya? Enggak bisa selimut juga bebas. Suka sekolah aja deh. Jadi jangan berantakan nanti. Enggak apa-apa. Udah nanggung berantakan. Emang gitu konsepnya. Ini bisa sampai bawah juga tuh. Iya. Iya bener. Kayak dingin aku. Iya. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Vincent suka. Enggak tapi kita lagi nanya sama Vincent loh. Belum beres jawabannya. Karena lu suka gamers awalnya. Iya karena lu suka main game juga. Tapi apa yang lu sukai dari seorang viewer. Iya. Dari pertama kali lu ketemu ya. Kalau di sosial media kan lu liat pasti. Ih cantik ya. Lucu ya. Gamers ya. Tapi ketika lu mulai kenal sama dia. Apa yang lu sukai dari viewer. Pertama. Pertama tuh sebenernya yang gue pikirin. Kalau misalnya pacaran sama dia. Oh dia kan gamer harusnya bisa ngerti. Kan gue emang suka main game kan. Kalau dia bisa ngerti. Kalau gue main game lama tuh gak apa-apa gitu. Itu satu. Itu satu. Itu satu. Kenapa? Ada pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Kalau lu main game dia ngambang. Bukan pengalaman sebelumnya. Biasa kan kalau cewek-cewek gak suka. Kalau cowok tuh main game lama-lama. Betul. Terus kayak gitu. Betul. Terus kayak mungkin kalau dia bisa ngerti. Mungkin gitu. Pertama kan dugaan utamanya gitu. Aku. Berarti beda sama realitanya sekarang. Sama. Sama sih sekarang. Jadi malah main. Jadi main gamenya bareng. Iya. Aku ngerti. Aku gak apa-apa dia main game. Daripada main cewek. Betul. Benar. Benar itu. Mending main game. Iya. Daripada dugam mending main game. Kenapa dugam gini? Kan angkat gelasmu Besti. Gelasmu Besti. Lu kenapa sih gak pernah ngobrol? Kan sama dia main game ya terus ya? Engga juga sih ngobrol. Tapi kalau setiap malem tuh dia minta pengennya sleep call. Oh sleep call. Iya. Gini gak? Kan videoko sampe tidur. Sampe tidur. Iya gitu. Tapi kadang aku suka malu. Karena lagi burik ya mukanya. Jadi aku arahin aja ke atap. Atap itu. Burik juga atapnya. Banyak bocor. Yang murah. Jadi suka sleep call. Nah terus sampe dia ketiduran. Setiap malem? Setiap malem. Belum mimpi. Belum ada. Belum ada malem yang terlewat. Selama berapa bulan. Serius? Setiap malem pasti. Sampe jam berapa? Sampe pagi. Sampe pagi. Bangun lagi masih ada sekolah. Kalau enggak kalau dia lupa ngecas ya mati. Nah apa yang membuat Fior suka sama Vincent? Secara apa nih? Ada secara fisik. Ada secara fisik. Kalau fisik kan udah. Kelihatan dari sosial media. Pas pertama ketemu ternyata Vincent tuh orang yang seperti apa? Dia ternyata aku lihat dia kan di sosmed kayak dia galak gitu kan gini. Oh gitu ya? Terus gini gitu. Tapi pas asingnya dia lembut orangnya baik. Dia kayaknya lebih positive vibes dari aku deh. Dia baik. Dia kayak gemini ter green flag yang pernah kutemui. Soalnya pihaknya gemini red flag kan? No. Gemini tuh sebenernya. Gemini tuh baik. Oh gemini ya? Gemini. Gemini tuh baik. Cuman lu mungkin ketemunya yang red flag. Lu apa? Leo. Nah. Leo sama-sama si Danang. Danang. Danang sama Leo. Emang. Emang. Iya. Gitu. Terus kelas kepala tapi enggak sih. Aku Leo. Juli. Leo lemah. Juli tanggal berapa? 26. Oh enggak enggak. Enggak. Enggak lemah. Karena aku udah masuk ke Leo. Justru gue yang lemah. Apa enggak enggak? 21 Agustus. Perbatasan 22 Agustus nya kan Virgo. Oh. Leo yang sensitif. Goldiak. Perfeksionis. Perfeksionis iya. Oh jadi dua gitu ya. Emang orang berdua ini. Emang orang berdua ini. Emang orang berdua ini. Emang orang berdua nih. Enggak enggak enggak. Jangan-jangan ngobrol-ngobrol gitu. Gimana kalau kita mulai dari DM. Tapi kalian tuh posesif enggak sih pacarannya? Hmm. Sampai sekarang sih enggak sih. Enggak posesif. Posesif kayak gimana nih? Tukeran password. Enggak sih. Tapi gue sempet nawarin dia. Kalau mau buka enggak apa-apa. Kalau misalnya mau connect Instagram pun enggak masalah. Aku enggak mau. Aku mau sih. Cuman. Aku takut dia kebuka DM-DM lama aku. Emang DM-DM lama kamu ada apa? Enggak yakunya enggak usah. Kamu pegang punya aku aja enggak apa-apa. Gila. Wadidoh. 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 Vincen se-gentleman itu. Yang penting jangan ganggu main game gitu aja. Ya penting jangan ganggu. Mungkin kedepannya akun mereka tuh akan berubah jadi Vincen Fior 1717. Vincen Fior 1717. Oke. Vincen Fior 1717. Oke. Vincen Fior 1717. Kalian pengen tau kalian kalau hal-hal ini terjadi di hubungan kalian ya. Apakah kalian mau memilih putus atau putus. Putus atau putus. Jadi ini ada satu. Laku. Game kita akan main putus atau putus. 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 Jadi nanti kalau misalkan kita tanya ada skenario. Misalkan apa gitu. Kalian jawab. Bareng-bareng pas kita bilang. Tiga. Dua. Satu. Putus atau terus. Putus atau terus. Mergokin pasangan nganterin atau dianterin pulang lawan jenisnya. Tunggu. 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 Jadi kamu mergokin Vincen, nganterin atau dianterin cewek. Kalau gak Vincen mergokin Fior, dianterin cowok. Kalian akan putus atau terus. Lagi sehat kan? Lagi sehat. Tiga. Dua. Satu. Putus. Putus atau terus. Putus atau terus. Tiga. Dua. Satu. Putus. 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 Gak mau ngedengaran penjelasannya. Gak. Gak. Kalau lagi sehat gak. Temennya. Kecuali abis kecelakaan atau apapun dianterin ya. Serius? Kalau misalnya kayak gini, gini, gini. Maksudnya gitu. Kalau misalnya. Kira itu pilih. Kira itu pilih. Kira itu pilih. Kalau misalnya ada cewek. Kalau cowok kan pula sendiri yaudahlah ya. Misalkan ada cewek. Terus dia bener-bener kayak jam 3 pagi gak ada yang pulang. Terus Vincen nganterin. Kalau dia izin dulu gak apa-apa sih. Kalau izin dulu. Dianter pula. Misalkan. Sayang aku mau anterin ini temen aku cewek. Dia jam 3 pagi. Pertanyaannya. Kenapa ini sama cewek itu? Pertanyaannya bergokin. Iya. Gue gak akan anterin sih. Oh pokoknya putus ya. Gak Vincent putus. Gue akan berusaha bikin situasi biar gue gak nganterin. Bikin orang lain aja gitu ya. Iya orang lain aja kan banyak sih. Misalnya jam 3 pagi dari mana. Paling kan misalnya dari ke malem atau dari mana. Kasian itu anak-orang kalau misalnya kenapa-napa gimana. Biarin. Kan bukan tanggung jawab kita juga. Oke. Oke. Punya cowok yang suka nge-like foto cewek seksi. Dan cewek yang suka nge-like foto ganteng. Eh cowok ganteng. Putus atau terus? 3, 2, 1. Putus. Putus. Dah. Gampang banget putusnya. Jadi lu. Pokoknya Vincent lu ngeliat. Kalau dia suka nge-like cowok. Dulu gue juga gitu. Terus abis itu kan kayak. Ya ceritain dulu lah pokoknya kayak. Dan gue banyak denger juga emang. Gak seharusnya lah kita nge-like foto. Aduh aku. Aku beberapa hari lalu nge-like postingan Jeffy Nicole lagi. Jujur juga nih. Kalau sehari sekali atau apa. Emang bagus gitu gak apa-apa kan. Bukan yang kayak tiap dua nge-post seksi nge-like atau nge-like gitu. Tapi gue gak ada nge-like foto cewek sama sekali sih. Bagus. Dan lu menuntut dia pun demikian gitu. Enggak gue sebenernya gak menuntut sih. Lebih kayak. Diharap semoga. Mengingatkan. Iya semoga kalau bisa jangan. Ngapain sih gitu. Tapi gue juga gak pernah nge-check juga sih. Dia nge-like atau enggak sih. Dia nge-scroll juga sih. Lu bukan tipikal yang kepo gitu ya. Teru tangan sekali lagi untuk Vior dan Vincent. Soalnya kan kita ada yang berikutnya juga. Tapi sepertinya emang harus berakhir disini. Karena saya Danang, Parto. Dan juga Omes. Dan juga Kathleen. Senang banget bisa ketemu Vior dan Vincent. Iya. Sukses terus langsung hubungannya. Makasih. Pokoknya all the best lah ya. Iya. Amin. Buat akhirnya ya. Iya. Terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sebentar. Cepet banget banget. Nooooy. Car. Kita nyampe belum? On the way guys. Yeay. Oke waktunya kita kami tanam terus ke Night Show Premiere. Yes. Yes. Hidup di lapangan. Dengan peluh perjucuran. Lompaskan bola ke dalam geranjang. Nong Nombok. Nong Nombok. Nong Nombok. Melompat. Melayang. Sudah saatnya.